Intro Intro Halo Sobat Youtuber Ketemu lagi di channel Gatot ID Di video kali ini Saya akan berbagi tutorial bagaimana cara Tracking IMEI Tracking lokasi IMEI handphone Menggunakan sebuah aplikasi yang baru Saya dapat di Group Underground Ini Link aplikasi online Berdasarkan Informasi yang ada di group Nanti ini di Simpan dalam format txt Hasil gate location latitude Dan longitude Dari sebuah perangkat tersebut Nah untuk caranya Itu kita tinggal masukkan IMEI Di bagian kolom IMEI Saya coba masukkan Nomor IMEI yang saya miliki Atau handphone saya Seperti ini Saya coba Masukkan Satu persatu Nomornya Nanti Hasilnya Seperti apa ya Kemudian Disini Kita bisa Juga Melihat map Infonya Tapi saya akan coba Buktikan bener atau enggak Kalau misalkan bener gokil Nanti saya coba akan contek Konsep dari aplikasi Online ini Ini sepertinya menggunakan Bahasa programming Python ya Kalau dilihat Karena tidak bisa Kalau untuk aplikasi Atau programming Biasa Untuk tracking Seperti yang bisa itu Python dan Java Nah ini Saya pilih lokasi Saya sudah masukkan Nomor IMEI Kemudian saya pilih lokasi Sesuai yang ada Saya pilih Indonesia Untuk Lokasinya Oke Kemudian saya Track IMEI Saya coba track IMEI Button track IMEI Saya pencet Nanti Hasilnya apa ya Kita coba akan lihat Oke Keren banget Ini lagi proses Tracing ya Atau tracking Oke Informasinya Di bagian bawah Ini mensupport Android HTC Lenovo Kemudian apa itu Ada juga LG Huawei Samsung Dan juga yang lain Yang ada di bawah Nah ini proses Calculation Receive data Dari Aplikasinya Ya Sedang meng-collect data Dan open IMEI target Ya Country Kemudian Country nya Indonesia Oke Kemudian kita cek Eee Proses Location Oke Sudah Oke Ini coba Kita cek Tracking IMEI ini Sampai Di mana proses Final nya Oke Ini masih panjang Guys 100 Nah ini Terus Kemudian GPS data Download GPS data ya Downloading Finalisasi Berarti Sudah disimpan ke Smartphone Saya coba cek Di bagian download Folder download Yang ada di Perangkat handphone saya ya Oke Saya coba buka File Explore Ini Oh iya Ini format IMEI nya Seperti ini HT Format TXT Saya ubah ke HTML Saya rename aja Format belakangnya Seperti ini ya Ganti Nama Oke Kemudian Disini tinggal Titik HTML Biar bisa dibuka Dalam browser ya Saya coba Ubah Ini saya akan buka Menggunakan browser Google Chrome ya Yang ada di handphone saya Saya buka Browser Google Chrome Anjay Lokasi langsung terbaca Guys Disini Jadi lokasi Perangkat Yang Tracking Menggunakan IMEI Langsung terbaca ya Ini langsung saya hapus aja Takutnya Nanti Ada yang menyalahgunakan Saya hapus Kemudian nanti Saya IMEI akan Saya Brur ya Mohon maaf Buat teman-teman Yang kalau misalkan Kok di brur gitu Karena ada peraturan Tidak boleh menyantumkan data ya Daripada saya kena Suspend kembali Saya Lebih baik menghindari Perdoman guideline Dari YouTube Sekian terima kasih Semoga Bermanfaat Dan berguna Jika ada pertanyaan Ataupun Komentar Dari video ini Silahkan kirim Melalui kolom komentar di bawah Sekian terima kasih Sampai ketemu di tutorial Video berikutnya Salam Titik koma Dari Gatot ID Dari Gatot ID Dari Gatot ID Dari Gatot ID